Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Dalam video kali ini, Devara TV akan membuat sebuah pesawat ya teman-teman dari kardus Ya walaupun tidak bisa terbang Oke teman-teman, di bagian sini kita membutuhkan sebuah kardus Dengan ukuran panjangnya bisa dibilang, nanti bakal saya kasih tau deh Dalam video ini teman-teman Nah ini yang penting kita potong terlebih dahulu ya teman-teman Dan setelah itu disini bakal saya tuliskan disini untuk bagian lebarnya adalah 11 cm ya Nah lebarnya ini 11 cm Dan setelah itu teman-teman kardus yang 11 cm ini teman-teman bisa gulung-gulung seperti ini nih Nah seperti ini ya teman-teman Dan setelah itu apabila ini gulungannya sudah cukup bisa teman-teman potong terlebih dahulu Nah setelah itu teman-teman bisa rapikan pada bagian sini nih teman-teman Nah kita rapikan terlebih dahulu Ya bisa dibilang ini teman-teman panjangnya sedikit berkurang ya teman-teman Nah dikarenakan tadi dirapih ini itu tadi ya teman-teman Nah setelah itu teman-teman yang bisa teman-teman lakukan adalah untuk bagian depannya Untuk bagian depannya bisa teman-teman potong dengan bentuk seperti ini nih Nah seperti ini setelah itu untuk bagian sini juga sama ya teman-teman Kanan kirinya untuk bagian depan itu ya teman-teman Nah jadinya kayak gini teman-teman Nah untuk bagian depannya setelah jadi kayak gini teman-teman bisa bikin bagian sayap nih Nah untuk bagian sayap itu pastinya diperlukan ya bagi pesawat itu teman-teman Dikarenakan pesawat itu kalau nggak ada sayapnya ya tau sendirilah bisa terbang apa nggak tuh Nah bisa dibilang teman-teman ini tuh kita gunakan sayapnya dari kardus juga teman-teman Nah di bagian sini untuk ukurannya teman-teman bisa lihat ya dalam video nantinya ya Nah untuk kotaknya ini disarankan teman-teman bikin 2 buah ya teman-teman Dikarenakan untuk 1 kotak itu untuk bagian sayap kanan atau nggak kiri ya teman-teman Dan setelah itu sayap atau kotak lainnya itu dengan sayap lainnya teman-teman Dan di bagian sini teman-teman untuk bagian lebarnya itu sekitar 3,5 cm dan panjangnya sekitar 8 cm Nah setelah itu teman-teman untuk bagian sudut sini dengan sudut sana bisa teman-teman garisin terlebih dahulu ya Dan jadinya kayak gini nih teman-teman jadi zigzag gitu ya Dan untuk bagian sini apa itu yang sudah saya coret-coret itu tadi ya teman-teman Sepertinya tidak terpakai dikarenakan ini tuh sudah tercoret-coret gitu ya teman-teman Nah yang penting bagian sini ini kita potong terlebih dahulu ya teman-teman Nah setelah itu kita potong setelah jadi seperti ini teman-teman Setelah saya lihat ya teman-teman Nah untuk bagian sini ini sepertinya kena yang namanya pulpen-pulpen tadi ya yang coretan ukuran Tapi ini masa yang satunya sebelah ada warna coklatnya itu yang satu sebelah ada warna kuningnya Jadi makanya disini dibuat lagi ya teman-teman sayapnya ya teman-teman Nah jadi seperti ini dan kalau kita sambungkan jadinya kayak gini nih WD keren banget Oke teman-teman setelah itu teman-teman bisa ambil sebuah lem Dan setelah itu lemnya ini nantinya untuk merekatkan sayap dan juga bagian badan pesawatnya ini teman-teman Nah kita pasangkan juga untuk sayap kanan dan juga kirinya tentunya ya WD Apa udah jadi? Oh belum tentunya Untuk bagian sini teman-teman kita butuh sayap bagian belakang teman-teman Nah bagian sayap belakang inilah nantinya bakal kita pasang pada bagian belakang tentunya teman-teman Dan juga disarankan teman-teman untuk sayap yang belakang itu lebih kecil daripada sayap yang depan teman-teman Setelah itu teman-teman bisa tempelkan saja pada bagian belakang sini teman-teman Nah setelah itu untuk bagian pucuk atasnya itu teman-teman Ya itu bisa dibilang teman-teman nantinya bakal kita pasang juga pada bagian belakang sini teman-teman Nah oke kita tempelkan pada bagian sini Oke setelah itu untuk bagian ujung sayap yang gedenya ini teman-teman bisa tekuk-tekuk kayak gitu ya teman-teman ke atas gitu ya teman-teman dan pada bagian sini bisa teman-teman gunting ukurannya terserah teman-teman ya bebas teman-teman tapi ya kalau bisa jangan terlalu besar juga jangan terlalu kecil ya nah ini nantinya akan menjadi bagian turbin teman-teman ceritanya itu kayak turbin pesawatnya gitu ya teman-teman nah ini turbinnya ini bisa teman-teman lihat ya itu dengan cara digulung-gulung kecil kayak gitu ya setelah itu bisa ditempelkan pada bagian sayap yang gedenya ini pada bagian bawah tentunya nah setelah itu teman-teman setelah dua-duanya sudah terpasang setelah itu teman-teman bisa tambahkan yang namanya sebuah gambar-gambar ya misal seperti gambar jendela gitu ya teman-teman bisa teman-teman tulis atau misal teman-teman ingin menulis namanya teman-teman juga boleh gitu ya Nah di bagian sini juga teman-teman pada bagian sini bisa teman-teman lihat ya itu tadi menggunakan kardus yang tadi dicoret-coret itu ya Nah itu ini nantinya kardusnya ini akan menjadi bagian penutup bagian kepala si pesawat ini teman-teman teman-teman bisa ukur-ukur saja nih sesuai dengan guntingan yang pada bagian depan pesawatnya ini teman-teman nah pada bagian sini juga nih pada bagian samping-samping nya ini bagian kepala pesawat ya setelah itu teman-teman juga bisa berikan yang namanya sebuah speedo lagi untuk bagian depannya sini ini adalah ceritanya itu kayak bagian depan pesawat ya teman-teman seperti ini Nah setelah itu teman-teman setelah jadi kayak gini teman-teman bisa lihat nih bahwasannya ini itu pesawatnya sudah jadi ia menurut saya ini tuh sudah jadi teman-teman nah ya bisa teman-teman lihat ya ini sudah mirip sekali dengan pesawat ya teman-teman yang bisa teman-teman lihat ya bentukannya seperti ini ya walaupun terlihatnya sederhana ya teman-teman tapi ini tuh bisa menjadi sebuah pesawat teman-teman walaupun tadi ia bisa dibilang itu adalah sebuah selembaran kardus ya teman-teman setelah kita gunting-gunting setelah kita buat dengan karya seperti ini nih jadilah yang yang namanya sebuah pesawat dari kardus widi keren banget Oke teman-teman sepertinya video ini sampai di sini dulu ya apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh